Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Paiko Project pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk memanen selada hasil hidroganik kami teman-teman bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu amin yuk langsung saja kita simak videonya teman-teman pecinta organik pada kesempatan yang lalu ada seorang sahabat yang bertanya ini bagaimana cara untuk memanen sayur-sayur yang ada di instalasi hidroganik kami ini nah pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi keceriaan berbagi informasi berbagi kegembiraan bersama teman-teman untuk memanen selada hasil dari bodhidaya hidroganik kami teman-teman jadi ini adalah murni selada organik teman-teman tanpa pesisida kimia dan tanpa fungisida teman-teman dari ini nutrisinya murni dari kolam ini dari kolam ikan di bawahnya ada ikan nila disini teman-teman jadi ini airnya mengandung nutrisi dari kotoran ikan yang akan dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman yang ada di instalasi ini sebagai pupuk untuk mempercepat pertumbuhan tanaman-tanaman ini teman-teman yuk langsung saja kita mulai memanen selada hidroganik kami teman-teman yang pertama yaitu kita matikan dulu pompanya teman-teman karena pompa ini berjalan 24 jam teman-teman ya untuk memompah air yang penuh dengan nutrisi dari dalam kolam ke dalam pipa selanjutnya ini ya karena yang mau kita panen adalah ini satu pipa ini jadi kita buka dulu instalasinya teman-teman seperti ini ini instalasinya dibuka dulu ini adalah copotan teman-teman gak ada yang dilem ini semua dicopot seperti ini teman-teman dapat mengikuti cara membuat instalasi ini di channel kami ini di playlist urban farming teman-teman ya seperti ini ini dibuka aja dulu ya disingkirkan cukup disini aja ini bisa ditarik seperti ini teman-teman seperti inilah cara memanennya ini cocok kalau teman-teman tinggal di perkotaan dengan lahan sempit seperti kami nah harus dapat diakali dengan seperti ini dapat teman-teman perhatikan seperti ini ini adalah selada hidroganik kami 100% organik teman-teman seperti ini ini bisa diangkat seperti ini teman-teman dapat teman-teman perhatikan ini subur sekali itu akarnya media tanamnya ini adalah tanah murni teman-teman karena kami menganggap bahwa tanah itu adalah media yang paling bagus teman-teman jadi tidak ada campurannya ya ini tanah murni akarnya keluar dan masuk ke dalam pipa yang di dalam pipa ini adalah air yang dipompakan dengan mesin pompa masuk ke dalam pipa ini teman-teman ya seperti ini ya langsung saja ya kita panen ini kemarin kami langsung memasukkan biji ke dalam cup ini teman-teman jadi satu cup ini ada lebih dari satu sayuran ini ada tiga sayuran dalam satu cup teman-teman seperti ini ini segar sekali ini adalah yang benar-benar organik teman-teman segar sekali bismillah seperti ini teman-teman segar banget kan ya bismillahirrahmanirrahim bisa langsung diketik segar sekali teman-teman kalau teman-teman suka membuat talapan ya pasti tidak asing dengan tanaman ini tidak lengkap rasanya kalau buat talapan tidak menggunakan sayuran ini teman-teman ini mau kami panen semua teman-teman ini renyah teman-teman ya rasanya renyah ada gurihnya potongan yang terakhir ini potongan yang terakhir teman-teman ini ada rumputnya sekalian dicabut karena nanti bapak ditanemi lagi teman-teman setelah seperti ini teman-teman kalau sudah dipanen seperti ini baru ini dikembalikan lagi ke penyangganya ke penyangganya kembalikan lagi ke penyangganya setelah itu kita pasang pipa untuk pengatur airnya ya ini dipasang lagi seperti ini seperti ini seperti ini sekarang kita hidupkan kembali pompanya nah sekarang seperti ini teman-teman ini sudah dihidupkan kembali pompanya ya dan sudah mengalir lagi nah ini sudah bisa untuk ditanami lagi jadi habis panen tanami lagi habis panen tanami lagi tanpa harus memupuk teman-teman nah ini ini juga kangkung-kangkungnya masih seperti ini teman-teman seger-seger sekali ya kangkungnya ini sudah panjang-panjang sudah waktunya untuk dipanen ini teman-teman nah seperti ini ini sampai kami sendiri untuk mengkonsumsinya sudah lebih-lebih teman-teman jadi bisa berbagi kepada tetangga ya inilah uniknya atau enaknya untuk bertanam dengan sistem hidroganik ini karena kita tidak bingung dalam segi penyiraman tidak bingung dalam segi pemupukan semuanya dapat diatasi dengan seperti ini metode bertanam dengan cara hidroganik atau aquaponik teman-teman jadi tumpang sari antara beterna ikan dan juga menanam sayuran jadi kita dapat double manfaat dapat protein dari ikan dan dapat sayuran segar hasil bodhidaya hidroganik ini nah ini satu satu pipa teman-teman satu pipa hasilnya seperti ini ini hasil satu pipa saja satu pipa itu ada sekitar 10 atau sampai 11 ya 10 sampai 11 cup teman-teman ada 10 sampai 11 lubang ya jadi ini hasilnya sekali panen seperti ini mantap bukan janganlah teman-teman keseruan kami dalam memanen selada hasil budidaya dengan metode hidroganik semoga video yang kami bagikan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti pantau serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya petani muda mari berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati